para bapak ibu saudara saudari yang terkasih rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian pada hari ini gereja mengajak kita bersama untuk merenungkan sejenak tentang gereja sebagai kebun anggur pada dasarnya gereja disebut sebagai persekutuan orang-orang beriman gereja diutus di tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang dunia lewat perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan hari ini baik dari kitab Nabi Yesaya dan Injil suci dari kitab Injil Matius mewartakan kepada kita bahwa gereja itu bagaikan kebun anggur siapapun pemilik kebun anggur pasti dia mengharapkan supaya kebun ini dapat bertumbuh dengan baik menghasilkan buahnya dengan baik dan pada waktu panen hasilnya anggur yang baik rasanya anggur yang manis yang menyukakan setiap orang yang minum yang menikmatinya dan bisa kita mengerti betapa kecewanya pemilik kebun anggur kalau dia kebun anggur ini pada waktunya ternyata menghasilkan buah yang berbeda tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan katakanlah buahnya jelek rasanya tidak enak mungkin kecut atau rasa yang lain saudara-saudari yang terkasih gereja menyadari dirinya seperti yang dikatakan dalam kitab suci ini bahwa gereja itu bagaikan kebun anggur dalam perjanjian lama seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama pemilik kebun anggur itu sangat tegas ketika dia sudah menyiapkan semuanya dengan baik dan pada waktunya tidak menghasilkan buah yang baik dia katakan saya akan menyelesaikan kebun ini dia tidak memberi waktu untuk entah ditanami lagi, tidak pemilik kebun anggur itu dengan tegas mengatakan sudah cukup maka kebun ini akan ditutup mungkin akan diganti dengan tanaman yang lain satu gambaran yang baik para saudara-saudari itu adalah gambar Allah yang menuntut sesuatu yang berharga dari umatnya Israel mungkin orang akan mengatakan Tuhan itu betapa kejamnya pada umatnya bukan, mengapa? karena Tuhan juga sudah memberikan yang baik kepada umatnya sudah memberikan apa yang mereka butuhkan mengutus para nabi kepada mereka membimbing mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah kanaan tapi hidup mereka masih ternyata belum menghasilkan belum seperti apa yang dikendaki oleh Allah kalau dalam perjanjian lama dikatakan ketika Tuhan mengharapkan keadilan yang terjadi adalah kejahatan Tuhan mengharapkan kebaikan yang terjadi adalah keonaran hal semacam ini para saudara-saudari tidak mendapat kesempatan dua kali dalam diri dihadapan Allah orang-orang seperti itu harus diberi hukuman supaya mereka sungguh menyadari bahwa apa yang mereka buat adalah sesuatu yang jahat yang buruk dihadapan Tuhan akan tetapi para saudara-saudari dalam Injil hari ini Jesus itu ditampilkan berbeda sekali dengan apa yang ditampilkan dalam perjanjian lama Jesus itu memberi kesempatan kepada orang-orang ini walaupun utusannya ditolak dia mengutus yang lain ditolak lagi dia utus anaknya dengan berharap anakku ini akan diterima tetapi para saudara-saudari itulah manusia diberi kebaikan dibalas kejahatan diberi hati mintanya yang lain anaknya itu dikatakan dalam Injil mereka tangkap dan mereka bunuh karena apa? pikiran mereka ini ahli warisnya mari kita bunuh dia supaya ahli warisnya itu menjadi beralih kepada kita saudara-saudari yang terkasih Tuhan itu marah lalu ingin membinasakan ingin mengganti kebun anggur itu dengan bahasa Injil dikatakan akan diberikan kepada orang lain yang dapat menggarap kebun itu yang dapat membuat kebun itu bertumbuh dengan baik dan pada waktunya dapat memberikan hasilnya yang baik hasilnya tentu buah yang baik anggur yang manis rasanya itu akan diberikan kepada Tuhan itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan sekarang mari kita melihat apa yang membuat gereja sebagai kebun anggur itu tidak dapat menghasilkan buah yang baik jawabannya adalah seperti dikatakan dalam katekismus gereja katolik ini nomor 755 dikatakan demikian Bapak Ibu Kristus pokok anggur yang sejati dialah yang memberi hidup dan kesuburan pada kita gereja tinggal dalam dia dan gereja tidak mampu berbuat apa-apa tanpa dia dengan kata lain kita ini akan menghasilkan menghasilkan buah yang baik kalau kita selalu mengakar kuat dalam Kristus saudara-saudari dunia kita terus berkembang dunia kita terus maju berinovasi menghasilkan berbagai perspektif yang barangkali membuat kita nyaman di dalamnya membuat kita merasa diuntungkan tapi mari kita selalu menyadari jalan kita adalah jalan yang diteladankan oleh Kristus jalan kita adalah jalan seperti yang dikatakan dalam kita suci sempit pintunya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu gereja tidak apatis pada semua yang dihasilkan oleh dunia ini kemajuan-kemajuan ini sangat diapresiasi oleh gereja tapi jangan lupa para saudara-saudari kita adalah manusia yang rentan sekali mudah kita tergoda oleh semua kemudahan dan kenyamanan itu maka gereja mengajak kita supaya kita menjadi orang-orang yang bijak yang waspada supaya kita mencari selalu kepada siapa kita harus mengakar kepada siapa kita harus menancapkan diri kita ini berdiam di dalamnya yaitu adalah Jesus Kristus sendiri dialah akar dari kita semua yang akan memberikan kita suplai rohani supaya kita boleh bertahan dalam kehidupan yang baik perbuatan yang baik saudara-saudari memperjuangkan keadilan menjunjung martabat manusia itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang bergumul yang bergumul dalam Kristus dari diri kita sendiri kita tidak mampu untuk melakukannya ketaatan kesetiaan kemurnian itu adalah perjuangan kita bersama dengan Kristus kemudian para saudara-saudari gereja juga mengajak kita bersama supaya kita menyadari hadirnya roh kudus dalam keseharian kita roh kudus ini adalah pelaku utama kehidupan orang Kristiani mungkin kita sering mengabaikannya tapi kita sering juga merasakan kehadirannya dayanya yang mengubah kita setiap kali kita menjelang perayaan hari raya Pentecostal kita berdoa dengan rendah hati memohon karunia-karunia ini kebijaksanaan pengertian pengenalan pengetahuan kesalahan keperkasaan dan satu hal yang paling penting para saudara-saudari roh takut akan Tuhan dunia modern harus selalu di jiwai oleh rasa takut akan Tuhan saudara-saudari yang terkasih satu hal lagi yang sering membuat gereja menjadi tidak menghasilkan buah yang manis adalah ketika gereja berebut dengan ahli waris ketika kita berebut dengan ahli waris maka kita akan kehilangan rasa kristiani kita di tengah dunia ini ahli waris seringkali disebut diidentikan dengan harta dengan uang dengan warisan yang akan menjadi jaminan bagi hidup banyak orang di dunia ini saudara-saudari kita ahli waris bukan karena uang tapi kita ahli waris dalam terang iman kalau kita mau membiarkan diri dibimbing oleh roh kudus kalau kita mau membiarkan diri kita menjadi anak-anak Allah itulah ahli waris yang sejati itulah ahli waris yang baik seperti dikatakan dalam kita suci semua orang yang dihimpun dibimbing oleh roh Allah adalah anak Allah dan jika kita anak Allah kita juga ahli waris kita adalah ahli waris Allah dan rekan ahli waris Kristus di dalam iman saudara-saudari mari kita selalu menjaga hati kita mengakarkan diri kita pada Tuhan supaya perbuatan kita sehari-hari boleh menjadi anggur yang manis bagi banyak orang Tuhan memberkati terima kasih